Puji Tuhan, do you believe that you are blessed? Lihat temen sebelah kiri bilang, you are blessed. Sebelahnya bilang, ho-oh. Itu dia, magic wordnya ICC, ho-oh. Puji Tuhan, jangan lupa yang suami istri bilang I love you kiri kanan. Eh, salah. Kok I love you kiri kanan? I love you di sebelah kiri atau kanan ya maksudnya. Istri dulu yang mulai, I love you, suami balas, I love you. Eh, enggak ya, biasanya suami yang selalu disuruh duluan. Ya kan? Sebenarnya tahu enggak, suami-suami itu kadang-kadang cuma ngomongnya empat kata sama istri. Setiap hari paling banyak ngomong empat kata. Tahu enggak apa? Nomor satu, oh. Nomor dua, oh ya. Nomor, oh sorry, nomor satu, oh. Lalu yang kedua, really? Yang ketiga, oh ya. Yang empat, sorry. Jadi kalau ditanya sama istrinya, dad, pintu depan belum dikunci ya? Oh. Really? Oh ya, sorry. Itu anak belum dikasih makan. Oh. Really? Oh ya, sorry. Biasanya begitu kalau suami-suami istri. Tapi hari ini saya mau cerita tentang keluarga. Saya mau cerita tentang satu judul khutbah yang dikatakan under privilege. Satu firman Allah yang sudah sering kita dengar mungkin tentang orang-orang miskin. Bagaimana kekayaan materialistik yang sekarang ini kadang-kadang kita bingung kok banyak orang miskin dalam dunia ini. Saya mau tanya satu hal lebih dulu sebelum kita mulai. Kira-kira, kalau kita lihat Tuhan Yesus disalib. Hari ini kita mau ambil perjamuan. Kalau kita lihat gambar Tuhan Yesus disalib. The cross. What do you think? Apa yang kita pikirkan pada saat Tuhan Yesus disalib? Waktu lihat gambar Yesus disalib. Atau pada saat kita datang ke kebaktian pasca. Kita pakai kalung disalib. Di mobil ada disalib yang goyang-goyang gini kan. Ada yang mainan mobil yang goyang-goyang kalau calang. Atau mungkin kita di rumah ada alkitab gambarnya disalib. When you see disalib. What do you think? Apa yang kita lihat dalam pikiran kita? Saya lihat satu hal. Saya lihat kutuk atas manusia di atas muka bumi ini. Saya lihat kutuk atas manusia di muka bumi. Karena pada saat Yesus disalib. Dia lapar disana. Dia haus disana. Dia telanjang disana. Dia memerlukan segala sesuatu di atas kayu salib. Dan saya mau minum. Boleh dong ya. Ini buat saya kan ya. Sebentar. Tolong ini di edit videonya lagi saya minum ya. Ketika Yesus disalib yang ada adalah kutuk saudara. Dia haus. Dia telanjang. Dia miskin disana. Dia memerlukan segala sesuatu untuk dapat hidup. Dengar baik saudara. Pada saat Yesus disalib. Dia mewakili kemiskinan dalam dunia ini. Yang dipakukan di atas kayu salib. Sudah buka bersama saya. Dalam kejadian tiga. Kejadian tiga pasal yang ke tujuh belas. Begitu manusia jatuh dalam dosa. Bumi ini dikutuk saudara oleh Tuhan. Dia bilang begini. Tiga ayat tujuh belas. Yang sudah dapat bilang amin. Yang belum haleluya. Masih ada yang belum. Yang bingung bilang aduh. Aduh yang kenceng daripada yang amin. Kejadian tiga ayat tujuh belas. Dikatakan begini. Lalu firmannya kepada manusia itu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Dan memakan dari buah pohon. Yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya. Maka dengar baik ini. Terkutuklah apa? Tanah. Eh. Terkutuklah tanah. Karena engkau. Engkau dengan bersusah payang. Engkau akan mencari rejekimu. Dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri. Yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang. Menjadi makananmu. Dengan berpeluh. Engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu. Dan engkau akan menjadi debu. Tanah ini dikutuk saudara. Jadi untuk menghasilkan sesuatu. Sangat susah sekarang. Kalau dulu Adam dan Hawa enak. Tinggal ambil aja petik. Tinggal makan. Mengolah tanah mungkin gak susah. Cuma lempar biji aja. Dia sembuh. Cuma tanam sedikit aja. Mungkin jadi banyak. Tapi sejak manusia dia lah itu dalam dosa. Bumi ini dikutuk saudara. Tidak lagi. Menjadi gampang untuk menghasilkan buah. Harus berpeluh untuk menghasilkan sesuatu. Kalau kita dengar sekarang. Mungkin zaman dulu gak ada yang bilang uang ya. Waktu zaman Adam dan Hawa. Tapi zaman sekarang. Kemiskinan selalu berhubungan dengan uang. Kemiskinan selalu berhubungan dengan uang. Orang miskin dikatakan orang yang gak punya uang. Kenapa? Karena uang untuk membeli segala sesuatu. Nah sekarang kita mau lihat sesuatu saudara. Di dalam firman Allah. Apa sih yang Tuhan katakan. Tentang kemiskinan ini. Ada dua ayat yang ingin saya perlihatkan pada hari ini. Mari sama-sama kita buka dalam 2 Korintus. Pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Sangat menarik ayat ini. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Dikatakan begini. Karena kamu telah mengenal apa? Kasih kanunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi apa? Miskin. Sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya. Oleh karena kemiskinannya. Lalu loncat bersama saya. Maksudnya bukan loncat gini. Loncat ayatnya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. 2 Korintus 9 ayat 8 bilang begini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunianya kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara kalau kita lihat di dunia ini mungkin orang pikir begini. Oh banyak orang miskin. Oh gak perlu bikin apa-apa. Yang penting kan kita mengasihi mereka. Yang penting kita gak ngejelekin mereka. Yang penting kan kita gak benci mereka. Orang miskin-miskin aja di Afrika sana. Kita mah biarin aja di Kanada. Yang penting kita mengasihi mereka. Tapi Paulus gak bilang begitu saudara. Karena pada saat Paulus bilang menceritakan di 1 Korintus 13. Dia bilang kasih. Di 2 Korintusnya dia bilang kasih need actions. Kasih memerlukan tindakan sesuatu. Kasih memerlukan manifestasi dalam kehidupan manusia. Dan dalam ayat ini saudara saya ingin cuma berikan 2 hal. Dalam 2 Korintus 9-8 dikatakan begini. Kekayaan itu tidak diusahakan. Tetapi diberikan. Sekali lagi ya. Kebenaran pertama. Kekayaan itu bukan dihasilkan. Tetapi diberikan. Mungkin orang bilang enggak saya kerja. Saya kerja mati-matian. Saya buka usaha. Saya kerja dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Dua perusahaan, tiga shift. Capek saya. Saya berhasil. Saya punya banyak uang. Saya menjadi kaya karena saya mengusahakan uang. Tapi saya mau katakan hari ini. Yes. Kita berusaha cari duit. Tapi semuanya itu. Diberikan sebagai anugerah dari Allah. Kepada manusia. Kenapa saudara? Karena pengkotbah bilang begini. Dalam pengkotbah saudara. Dikatakan begini. Semuanya dalam dunia ini sia-sia. Betul kan? Enggak ada yang baru di dunia ini. Semuanya sia-sia. Enggak ada yang baru. Saudara menghasilkan uang. Yes. Dari apa? Dari pabrik. Bikin sesuatu. Dari mana tenaga saudara? Dari makan. Dari mana beras yang saudara makan? Dari tanah. Siapa yang menumbuhkan? Tuhan. Saudara bikin bersih. Buka perusahaan. Pabrik bersih. Dari mana biji besinya? Dari tambang besi. Siapa yang menciptakan tambang besi? Tuhan. Sudah punya mobil. Dari apa mobilnya? Dari besi kan? Bukan dari biskuit kan? Dari biskuit aja ciptaan Tuhan. Dari besi. Besinya dari mana? Dari Tuhan. Korsi yang sudah duduki hari ini. Siapa yang bikin? Tukang korsi. Dari mana alatnya? Bikin dia menciptakan alatnya. Hasilnya dari mana? Hasil asalnya. Dari tambang. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Setiap yang sudah hirup. Apa yang kau makan. Apa yang kau pakai. Apa yang kau lihat. Apa yang kau pegang. Apa yang kau rasa. Semua dari anugerah Tuhan. Saudara harus elimin. Kita semua harus hilangkan pikiran. I earn that money. Yes. Kita berusaha. Karena Tuhan katakan orang males. Jangan makan. Tetapi apa yang kita dapat. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Bilang sama teman sebelahnya. Hidup itu anugerah. Sebelahnya bilang. Ho'o. Hidup itu anugerah saudara. Yang kita earn memang money-nya. Kita kerja keras. Tapi apa yang kau makan. Yang kau lihat. Yang kau rasa. Yang kau pegang. Yang kau hirup. Everything that you have in this life. Is a grace of God. Itu anugerah Tuhan. Yang harus kita syukuri. Bahkan Yesus dalam kalimat ini. Coba kita buka lagi. 2 Korintus 8-9. Ia menjadi miskin. Saudara tahu kata miskin dipakai kata apa? To be a beggar. Itu sebenarnya arti asli dari kata miskin disitu. Menjadi peminta-minta. Yesus menjadi peminta-minta. Padahal dia kayanya luar biasa. Karena kita. Coba kita lihat baca ini. Karena. Ayat ke-8. 2 Korintus 8-9. Karena Tuhan telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia. Kalimat berikutnya. Yang oleh karena kamu. Wow. Dia gak iseng jadi miskin saudara. Dia gak cuma ah iseng-iseng ah. Udah lama kayak. Belum pernah ngerasain miskin. Gua turun ke dunia ah jadi miskin. Gak pernah. Yesus gak tiba-tiba iseng-iseng. Gak ada kerjaan. Cemplung ke dunia plek jadi orang miskin. Gak ada. Di ayat ini katakan. Oleh karena saudara dan saya. Dia menjadi miskin. Yang tadinya dia kaya. Supaya saudara dan saya. Menjadi kaya. Katakan amin. Saudara dan saya. Menjadi kaya. Dia jadi miskin. Jadi kekayaan itu anugerah. Kekayaan. Bukan sesuatu. Yang kita earn by ourselves. Bukan saudara. Sesuatu yang diberikan. Kepada Tuhan. Dan Yesus dalam dunia. Itu miskinnya jadi beggar. Tapi bukan berarti dia gak bisa buat apa-apa. Saya mau katakan begini. Yesus itu gak kaya di dunia. Betul dia miskin. Quote in quote. Tetapi dia memiliki banyak kelimpahan. Amin. Yesus miskin. Tetapi dia punya banyak kelimpahan. Kenapa saya bisa bilang begitu. Pada saat orang 5 ribu orang. Kelaparan. Dia bisa ciptakan. 12 baku sisa roti dan ikan. Pada saat dia harus bayar pajak kepada pemerintah. Dia tinggal panggil ikan dari mulutnya. Kuar. Koin untuk bayar kepada pemerintah. Enak kan? Coba saudara jadi Yesus. Pergi mancing bayar di ikan adiantayar. Berapa duit? 20 dolar. Ijin. Mancing. 40 ikan. Satu ikan keluar 1 dolar. Cuan 20 dolar kan? Yesus gampang aja. Dia tangkap ikan. Dia keluarin dari mulutnya. Koin untuk bayar pajak. Dia doakan orang sakit. Sembuh. Gak usah makan obat. Yesus hidup memang kekurangan. Dia bilang dia gak punya tempat untuk merebahkan kepalanya. Untuk merayakan pasca aja dia harus pinjam rumah orang. Tapi dia penuh dengan kelimpahan. Kan itu dia bilang begini sama kita. Kita juga penuh kelimpahan bersama dengan dia. Walaupun mungkin kita gak punya apa-apa. Tapi kita punya banyak kelimpahan. Pada saat kita membutuhkan. Dia ada disitu bersama dengan saudara dan saya. Kekayaan bukan diusahakan. Tapi diberikan. Sebagai anugerah dari alam. Dan karena itu saudara. Ayat 2 Korintus 8-9. Itu gak bisa dibaca cuman begitu doang. Cuma stop sampai situ. Enggak. Dia minta baca ayat terus sampai pasal 9. Ayat yang ke-8 yang tadi kita baca. Bahwa dan Allah. Dikatakan begitu dalam Korintus itu. Sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan. Di dalam pelbagai kebajikan. Hal yang kedua saya mau katakan begini. Kemampuan memberi. Itu datang dari Allah juga. Kekayaan anugerah dari Allah. Kemampuan untuk memberi. Itu datang dari Tuhan juga. Saya sudah tahu dalam dunia ini. Ada 1.02 miliar orang. Yang hidup di dalam garis kemiskinan. Di bawah garis kemiskinan. 1,02 miliar orang. Itu lebih besar dari seluruh penduduk Amerika. Seluruh penduduk Kanada. Ditambah sama seluruh penduduk. Di mana? Di Eropa. Sudah bisa bayangkan. Penduduknya Kanada seluruhnya. Ditambah penduduknya Amerika seluruhnya. Ditambah seluruh penduduk Uni Eropa. Itu masih lebih banyak orang yang miskin. Di bawah garis kemiskinan. Yang ada dalam dunia ini. Dan dikatakan 970 juta orang di negara-negara berkembang. Yang mengalami kelaparan. Saya ingat sekali waktu saya pelayanan masih di Indonesia. Kebetulan sudah tahu saya dulu pelayanan homeless. Right? Sudah tahu mereka makan. Kadang-kadang mereka cuma makan nasi putih sama satu lauknya. Lauknya satu. Nasinya segunung. Banyak. Hanya untuk menghidupi. Kadang-kadang lihat anak-anak kecil. Sudah tahu mereka cuma makan nasi putih sama satu lauk. Macaunya sat. Nasinya bang. Temang. Bukan. Hanya pada saat menghidup. Kadang-kadang. Pada saat lihat anak-anak. Pada saat. Sudah tahu mereka. Pada saat. Pada saat. Kan. Pada saat. Cuma makanan. Pada saat sama satu lauk. Pada saat. Pada saat. Lauknya sat. Pada saat. Nasinya. Goti. Bukan. Goti. Hanya goti. Menghidup. Goti. Kadang-kadang. Goti. Lihat anak-anak. Goti. Sudah tahu mereka goti. 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 Bukan. Hanya umporeksi Buhan itu hanya untuk memhidupku. Kadang-kadang sodaya, lihat anak-anak sodaya. Sudah tahu mereka sodaya. Kado adaya, tidak cuma makanan sodaya. Sama satu lakon sodaya. Podaya, tautnya satu. Tautnya sodaya. Jadi mie, buannya jadi mie. Hanya jadi mie. Menghidup saya, jadi mie. Kadang-kadang jadi mie. Lihat anak-anak, jadi mie. Burah tahu mereka jadi mie. Jadi mie, k adaya. Jadi mie, tidak cuma makanan. Jadi mie sama satu lakon. Yesus. Yesus, tautnya satu. Yesus, punasinya, Yesus. Yesus, buannya yesus. Hanya Yesus menghidup, Yesus kadang-kadang Yesus lihat anak-anak, Yesus tahu mereka Yesus Kan, saya cuma makan sama satu lah, tauknya satu, nasinya buahnya Hanya penghidup, kadang-kadang dua lihat anak-anak, satu milan, sudah tahu mereka Oh, dua, kan satu milan, saya cuma makan sama satu lah, oh dua, satu milan, tauknya satu, nasinya Oh, dua, serpah pamit, buahnya tak, hanya Yesus menghidup, Yesus kadang-kadang pamit, lihat anak-anak, sus tahu mereka Min, pamit, kan, sus cuma makan nas, min sama satu lah, pamit, oh, tauknya satu milan, serpah nasinya Dua, oh, buahnya milan, serpah hanya menghidup, dua, oh, kadang-kadang milan, serpah lihat anak-anak, sudah tahu mereka Dua, oh, milan, kan, saya cuma makan nas, sama satu lah, ah Ini Allah yang ngomong, Jehovah yang ngomong, Tuhan yang ngomong, ada bersama mereka yang tidak pernah meninggalkan mereka Tapi berapa banyak, saudara, saya dengar, berapa banyak gereja Tuhan meninggalkan orang-orang miskin Berapa banyak gereja Tuhan yang tidak melihat orang miskin sebagai bagian dalam kehidupan gereja Saya pernah ke satu gereja, membawa homeless, katanya mau nyanyi, sampai di gereja itu, dia bilang begini Nanti waktu masuk, nanti berjejer ya, disemprotin minyak wagi satu-satu, hallelujah Ada satu gereja, datang bawa homeless, begitu datang, dikasih pita bangkunya, saudara, orang homeless disini duduknya, gak boleh disana Kebaktian dipisah, saya tahu mereka mungkin bau, saudara Tapi seharusnya bau, tidak menghalai kita, mengasih mereka, betul? Allah bilang, aku tidak akan pernah meninggalkan orang miskin Bagaimana dengan gerejanya? Karena memberi, itu datang dari Tuhan Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan ikuti perintahnya Kita lebih sering melihat orang miskin, orang kelaparan sebagai hukuman Tuhan, betul ya Saya pernah dengar satu orang ngomong, waktu dulu ada penyakit Ebola, dimana itu? Hah? Afrika ya? Ebola di Afrika apa dimana gitu? Lalu ada satu orang yang bilang, itu sih disana banyak, apa namanya, dosa Banyak penyembahan berhala, makanya dikasih Ebola Lalu ada lagi katanya yang disini, itu sih begitu, makanya dia dihukum Tuhan tuh Seringkali mata kita melihat bahwa kemiskinan adalah hukuman Tuhan buat orangnya Dan seringkali kita malah menghakimi mereka, instead of menolong mereka Dimana gereja Tuhan, saat mata Tuhan menangis melihat orang miskin Dimana hati saudara dan saya pada saat melihat orang kekurangan Where are you? Where am I? Memberi datang dari Tuhan Kita cuma bisanya kasih pendapat saudara Oh kemiskinan karena sebabnya A, B, C Oh miskin tuh gara-gara A, B, C Wah banyak yang miskin ya Kayak saya, mungkin bisa saya cuma kasih 1,02 miliar miskin And then what? Bulan Oktober nanti saudara Kita akan satu bulan namanya Mission Month Bulan Oktober nanti Kita sebut ICCC Mission Month Satu bulan itu kita akan berbicara bagaimana kita menolong orang lain Dan satu bulan itu kita akan berusaha sebaik mungkin Untuk bisa membantu satu proyek namanya Samaritan Purse Dan satu bulan itu sudah akan diminta untuk melakukan action Out of your love Siapkan diri saudara Karena memberi datang dari Tuhan Dimana gereja? Karena yang saya mau katakan begini Words do not feed the poor Kata-kata itu gak ngasih makan orang miskin Kotbah tidak membuat kenyang orang miskin Alkitab tidak bisa membuat mereka mendapatkan sesuatu yang mereka perlukan Satu kali saya ada pelayanan Kita biasa kumpul di satu ruangan Satu rumah di sebelah tempat kita kumpul homeless Kita kumpul dalam tempat itu kita berdoa dulu Banyak orang yang baru ikut pelayanan saudara Kadang-kadang mereka ikut Sering kali saya bilang begini dengan mereka Kita datang bukan untuk khotbahin mereka tentang Yesus Kita ke taman bukan untuk bicarakan Yesus kepada mereka Kita ke taman kita membawa Yesus ke dalam hati mereka Mengerti maksud saya? Kita datang ke tempat orang miskin bukan untuk khotbahkan Yesus Tapi kita datang ke orang miskin untuk membawa Yesus dalam hidup mereka Siapa Yesus? Yesus adalah orang yang memperhatikan orang-orang miskin Dan dia ada dalam hati kita Kata-kata kita saudara gak bisa bikin mereka kenyang Rasa kasian kita gak bisa bikin mereka terlepas dari kemiskinan Tidak 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 akan pernah Tidak akan pernah Ulangan 23 ayat 24. Mari kita baca. Ulangan 23 ayat yang ke-24. Ulangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-24. Ini pasti saudara bingung ayat ini. Saya aja bingung bacanya. Dia bilang begini. Apabila engkau melalui kebun anggur. Ini bicara kepada orang miskin Allah ini. Sesamamu engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu. Saya ngerti kalimat ini. Kalau sudah lewat kebun anggur sesamamu. Kebunnya orang. Engkau boleh makan anggur sepuas-puasmu. Tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai. Engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu. Tetapi sabit tidak boleh keayuhkan kepada gandum sesamamu. Saya sempat mikir. Wah gawat ini. Iya kan? Bayangin kalau saudara punya toko kue. Terus ayat ini masih ada. Saya bilang di gereja. Kalau engkau lihat toko kue sesamamu. Engkau boleh ambil kue sepuas-puasnya. Tapi jangan ambil tokonya. Bangkrut. Bayangkan kalau saudara punya satu perusahaan. Engkau boleh ambil barang-barang di tempat itu sepuas-puasmu. Maksudnya apa surah ayat ini? Maksudnya Tuhan ngomong begini. Kalau engkau punya ladang. Engkau punya kebun anggur. Itu bukan milikmu. Itu milik Tuhan. Orang yang lewat yang memerlukan. Boleh mengambil dari ladang Tuhan. Tetapi engkau tidak boleh mematikan. Akar dari penghasilan mereka. Mengerti maksud saya? Jadi kalau apa maksudnya? Maksudnya itu adalah. Sesama saudara kita sendiri. Kita wajib saling menolong. Kita wajib saling memberkati. Kita wajib saling membangun saudara. Jangan saya-saya kamu-kamu. Ini milik saya. Ini milik kamu. Orang miskin biarkan orang miskin. Saya hidup enak. Biarkan saya hidup enak. Engkak. Tuhan bilang. Semua yang kita punya. Itu milik Tuhan. Ada satu orang. Namanya begini. Namanya Santana. Dia bilang begini. In our present situation as churches. The church does not recognize itself in the poor. It may recognize the poor as a very important part of the world. But the church doesn't recognize itself in the poor. And the poor that do not recognize Christ in the church. Saya waktu baca ini saudara. It's true. It's true. Gereja tidak mengenal orang miskin. Yes, gereja tahu ada orang miskin. Yes, gereja punya banyak program untuk orang miskin. Tetapi orang miskin tidak pernah menjadi bagian di dalam gereja. Orang miskin tidak diakui dalam pemikiran-pemikiran gereja. Dan gereja tidak pernah dikenal oleh orang miskin. Dan akhirnya apa? Kristus tidak pernah dikenal oleh orang miskin. Di mana kita sebagai gereja saudara? Di mana kita sebagai gereja? Matthew 11 ayat 5. Dikatakan begini. Matthew 11 ayat 5. Saya baca ayat. Karena saya pinggir saudara. Lihat dari firman Allah sendiri. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Orang kusta menjadi tahir. Orang tuli mendengar. Orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Buat orang miskin kabar baik itu. Itu bukannya kabar keselamatan dari Yesus Kristus. Buat mereka. Kabar baik dari orang miskin. Adalah adanya makanan dan kecukupan dalam hidupnya. Karena disini Tuhan lagi tidak bicara tentang masalah spiritual. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Orang kusta sembuh dan tahir. Dia sedang berjara physical life. Dia berjara tentang sesuatu yang ada nyata. Realitas hidup. Waktu dia bilang orang miskin. Dia bilangnya bukan orang miskin rohani. Dia sedang berbicara. Orang miskin just money. Dan dia katakan dia akan diberitakan kabar baik. Apa itu? Kalau dia lapar. Dia akan makan. Kalau dia haus. Dia bisa minum. Kalau dia tidak punya pakaian. Dia akan diberikan pakaian. Itu kabar baik buat orang miskin. Waktu saya pelayanan lagi. Sering kami satu tahun sekali. Kami kasih baju. Jadi satu tahun itu kita bilang sama orang-orang. Semua gereja. Kalau ada baju-baju bekas. Kirimkan kepada Agape Hope Indonesia. Tolong dikirim ke kantor kami. Nanti kita akan bagi-bagi. Uh banyak yang kirim saudara. Dan setiap mau apa? Christmas kalau gak salah. Atau mau apa? Kita. Biasanya herni yang tahu bentuk badannya. Dia paling ingat. Ini bentuknya. Ukurannya M. Si ini L. Si ini S gitu. Dia yang tahu. Jadi dia yang komando. Ini baju ukuran apa? M. Oh ibu ini. Ini S. Oh ibu ini. Wah dibungkusin sama kita satu-satu. Kita kasih mereka satu persatu. Wah senangnya minta ampun saudara. Waktu perayaan natal kita undang ke gereja. Ada kebaktian untuk homeless. Christmas homeless. Kita pinjam satu gereja. Wah mereka pakai bajunya. Mereka senang. Karena itu merupakan kabar baik buat mereka. Setelah mereka dapat kabar baik. Kehidupan mereka cukup. Waktu mereka mendengar Ijil Kristus. Mereka melihat kenyataan siapa Yesus. Bukan cuma omong doang. Bukan cuma kotbah di atas mimbar. Tapi tindakan. Ada orang bilang kan. Di kitches dia ngomong. Action speaks louder than words. Dimana kita. Terakhir saya ingin lihat begini. Coba kita buka kembali. 2 Korintus 9.8 Buka bersama saya. Kembali ke sana. 2 Korintus. Pasal yang ke 9. Ayat yang ke 8. Dikatakan begini. Saya baca sekali lagi. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saya bikin satu diagram saudara. Satu lingkaran demi lingkaran. Lingkaran ini bilang begini. Ayat ini sebenarnya bilang begini. Ayat ini bilang begini. Saudara di abound. Dalam pasirnya apa? Abound ya. Dilingkupi. Dengan kasih karunia. Dengan anugerah Allah. Artinya saudara. Dilingkupi oleh anugerah yang melebihi apa yang kau butuhkan. Itu kalimat itu. Di dalam segala sesuatu. Supaya apa? Dibilang. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Jadi kecukupan kita ada di dalam anugerah Allah. Dan malah berkelebihan di dalam perbagai kebaikan. Jadi saudara yang kekasih. Perbuatan baik itu dilakukan di dalam kelimpahan yang kita punya. Kelimpahan yang kita punya sebenarnya adalah di dalam kelimpahan kasih anugerah Tuhan yang lebih besar. Dari apa yang kita butuhkan. Poinnya begini saya ingin katakan kepada saudara dan saya. What you have is more than what you need to give. Lagi ya. What you have is more than what you need to give. Apa yang sudah miliki hari ini itu sebenarnya lebih banyak daripada apa yang harus engkau berikan kepada yang kekurangan. Sering pemikiran kita begini saudara. Saya hanya punya sedikit. Saya gak bisa beri. Karena pikiran kita kalau saya give saya akan kekurangan. Bertentangan dengan firman Allah. Karena kasih karunia Allah melebihi segala sesuatu. Membuat kita memiliki segala sesuatu. Untuk memberikan segala sesuatu yang orang lain butuhkan. Sebagai perbuatan baik. Hallelujah. Kalau saya lihat begini. Kalau Yesus ada dalam dunia ini. Apa yang akan dia lakukan? Dia pasti akan lakukan ini. Buka dalam Matthew 25. Ayat 41-46. Ayat terakhir yang kita baca. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Nyahlah daripadaku. Hai kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah ke dalam api yang kekal. Yang telah sedia untuk iblis dan melekat-melekatnya. Dengar baik. Sebab ketika aku lapar. Kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus. Kamu tidak memberi aku minum. Ketika. Next. Aku seorang asing. Kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang. Kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit. Dan dalam penjara. Kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia katanya. Tuhan. Bila manakah kami melihat engkau lapar. Atau haus. Atau sebagai orang asing. Atau telanjang. Atau sakit. Atau dalam penjara. Dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan. Maka. Maka ia akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya. Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan. Untuk salah seorang yang paling hina ini. Kamu tidak melakukannya juga. Untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar. Kedalam hidup yang kekal. Let me ask you this. Let me ask myself this. Ketika kita lihat orang miskin. Yang kelaparan. Apakah kita memberi mereka makan. Pada saat kita melihat orang miskin yang telanjang. Apakah kita memberikan mereka pekaian. Pada saat kita melihat orang yang haus. Apakah kita memberi mereka minum. Ataukah kita hanya berpikir. Ketika aku lapar. Aku cari makan. Ketika aku haus. Aku cari minum. Ketika aku telanjang. Aku cari baju. Dimana kita? Dimana kita? Saya ingin mengajak gereja IC untuk tidak melihat ke dalam. Kita bangun gereja ini sama-sama. Tapi kita juga mesti melihat ke luar. Balance. Antara luar dan dalam. Kita tidak bisa keluar-keluar-keluar terus. Tanpa membangun yang dalam. Tapi kita juga gak bisa dalam-dalam-dalam terus. Gak melihat ke luar. Karena itu bulan Oktober ada mission. Saudara bisa praktekan disana. Firman Tuhan. Kalau saudara baca juga. Saudara Matius 25 ini. Dan terus sampai seterusnya. Saudara ketemukan pada saat ada perempuan. Ketika Yesus baru saja mengajar hal ini. Lalu dia ada di Bethania. Pada saat dia ada di makan. Seorang perempuan datang. Bawa minyak paling mahal. Ingat cerita itu? Dia bakso di atas kepalanya. Dia baru ngajarin orang miskin itu perlu uang. Muridnya mau praktekin. Dia bilang begini. Marah ngapain lu boros-borosin mahal begitu. Ceritanya baru diajarin. Ngapain boros-borosin. Mendingan kamu jual. Uangnya kamu pakai buat orang miskin. Lalu Tuhan bilang begini. Biarkan dia. Aku gak ada selamanya. Bersama kamu. Tapi orang miskin. Akan ada terus. Bersama engkau. Melayani Yesus penting dalam gereja. Melayani orang yang kekurangan. Sama pentingnya dengan melayani Yesus. Mengerti maksud saya? Yesus gak bilang layani saya terus. No. Dia bilang yes. Melayani Yesus penting dalam gereja. Tapi melayani orang miskin di luar. Sama pentingnya. Seperti melayani Yesus. Orang miskin di luar sana banyak saudara. Banyak sekali. Kalau sudah ke downtown. Sudah akan lihat banyak homeless. Banyak orang kekurangan. Di reserve. Banyak yang kekurangan. Mungkin tetangga saudara. Ada yang kekurangan juga. Cari orang memerlukan. Dan lakukan seperti yang akan Yesus lakukan. Lihat yang lapar. Dia beri makan. Lihat yang haus. Dia beri minum. Tutup alkitab saudara. Tutup catatan saudara. Mari tundukkan kepala. Terima kasih telah menonton.